Hai teens, jumpa kembali dalam acara TFC, Rabu 19 Juni 2023. Kali ini kita akan menyimak tulisan pendeta Helen Aramada dalam buku renungan Teens for Christ dengan judul Seruan dari Makedonia, berdasarkan kisah para rasul 16 ayat 4-12 bersama saya Grace Victoria. Yuk kita siapkan diri kita untuk merenungkan firman Tuhan hari ini. Mari kita berdoa. Ya Allah kami mengucap syukur, Engkau boleh kembali mengingatkan kami bahwa kami memerlukan firman-Mu. Saat ini kami hendak membaca dan merenungkan firman-Mu, buka hati dan pikiran kami sehingga firman-Mu itu dapat kami terima dan kami jalani dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Yang akan menjadi pusat perenungan kita adalah kisah para rasul 16 ayat 9. Akan saya bacakan untuk kita semua. Pada malam harinya tampaklah oleh Paulus suatu penglihatan. Ada seorang Makedonia berdiri di situ dan berseru kepadanya. Katanya, menyebranglah kemari dan tolonglah kami. Tins, Makedonia adalah sebuah negara kerajaan yang cukup makmur. Wilayahnya indah, menghasilkan kayu serta logam yang berharga. Pada masa penulisan kisah para rasul, Makedonia telah takluk di bawah kekuasaan Romawi. Sebelumnya, Makedonia pernah mencapai kejayaan di bawah pemerintahan Alexander Agung. Kekuatan terbesarnya adalah menyebarkan kebudayaan Yunani. Yang dianggap sebagai kebudayaan yang paling maju di dunia pada zaman itu. Makedonia sempat menguasai beberapa negara dan menyebarkan pengaruh budaya Yunani di mana-mana. Dengan demikian, Makedonia memiliki pengaruh besar dalam sejarah dunia. Dalam teks Alkitab hari ini, kita membaca tentang Paulus yang mendapat sebuah penglihatan dari Tuhan. Dalam penglihatan itu, Paulus menangkap pesan bahwa Tuhan memanggilnya untuk mengabarkan Injil kepada orang-orang di Makedonia. Warga Makedonia memang memiliki latar belakang yang hebat dan membanggakan, yaitu keberhasilan dalam mengembangkan kebudayaan Yunani. Namun demikian, mereka memiliki kekosongan dalam hatinya yang hanya dapat diisi oleh Injil. Paulus bersama dengan teman-teman seperjalanannya langsung bertolak dari Troas hingga sampai ke Filipi, suatu kota perantauan orang Roma di Makedonia. Melalui pekabaran Injil yang dilakukan oleh Paulus dan teman-temannya, orang-orang di Makedonia mengenal Tuhan. Di kemudian hari, terbentuklah jemaat Makedonia. Tins, seringkah kalian melihat orang-orang hebat yang sepertinya hidup mereka begitu sempurna? Ketahuilah bahwa sehebat apapun seseorang, ada satu ruang dalam hatinya yang hanya dapat diisi oleh Injil kebenaran Tuhan. Jika kamu dihadirkan Tuhan di sekitar mereka, jangan minder. Beritakanlah kabar baik itu. Mungkin Tuhan menghadirkan pengalaman itu seperti seruan dari Makedonia bagimu. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan firmanmu hari ini boleh mengingatkan setiap kami. Bahwa kami engkau lahirkan dengan maksud dan tujuan. Pakai setiap kami Tuhan sehingga makna kehidupan kami ini sesuai dengan apa yang engkau kehendaki. Pimpin kami Tuhan berkati aktivitas kami selanjutnya. Biarlah setiap langkah kehidupan kami, apa yang kami pikirkan, apa yang kami ucapkan, apa yang kami kerjakan adalah apa yang juga sesuai dengan kehendakmu. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Demikian renungan kita hari ini. Jangan lupa like, subscribe, dan share ke teman-teman lainnya. Selamat beraktifitas. Tuhan memberkati. Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB. Dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA. Ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.